Terima kasih, Pak. Berarti apakah benar, Pak, ya, kalau Borders baru dibuka itu katanya Mei tahun 2021? Sekarang ini rencananya begitu. Tapi dari waktu ke waktu ini akan di-update dengan situasi dan kondisi di lapangannya. Tapi secara terbatas akan diberikan izin-izin tertentu selektif, pejabat-pejabat diplomatik, dari perwakilan yang mau datang, dari keluarganya. Oke, berarti kalau misalnya kayak kita nih, Pak, warga biasa gitu ya, Pak, ya, terus misalkan setahu saya visa diplomat itu hanya untuk para diplomat, ya, berarti kita nggak bisa kan ya, Pak, ya, menggunakan visa diplomat? Karena beberapa isu itu kita bisa menggunakan visa diplomat, sih, Pak. Banyak teman-teman juga yang menanyakan ke kita, kayak gitu, Pak. Benar. Jadi, intinya mungkin begini ya. Kita tuh waktu sebelum ini diadakan lockdown di sini, mereka, Kasahsan, sudah memberikan bebas visa kunjungan singkat ke warga negara Indonesia 30 hari. Seperti kita di Indonesia ya, memberikan visa itu kepada Kasahsan. Begitu terjadi COVID, Indonesia itu sekarang sementara mem-freeze pembelian bebas visa kunjungan singkat 30 hari. Nah, di sini sama. Nah, kemudian ada hal, apa namanya, orang-orang yang diizinkan, yang seperti tadi itu, misalkan pejabat di Pemakin dan stafnya, pejabat pemerintah, dan orang-orang tertentu, gitu ya. Atau tamu-tamu, untuk MBC khusus, tapi ya, kita tidak bisa memberikan sponsor dalam jumlah besar tertentu, misalnya 2, 3, 4 orang, gitu. Karena ada tujuan khusus, gitu. Nah, itu mereka masih mempertimbangkan. Sama di Indonesia juga gitu. Tujuan-tujuan khusus, undangan kaderitaan asing Jakarta, itu akan dipertimbangkan. Selama ini, memang kita belum pernah ya, belum pernah selama ini. Pandemi kita belum pernah memberikan sponsor, karena memang dari Indonesia semua pada membatalkan. Ada sih, instansi A, B, C, waktu cepat membicarakan untuk datang ke sini. Tapi akhirnya mereka sendiri juga mengundurkan niatnya untuk datang ke sini. Jadi, yang resmi tamu kita dari Indonesia belum ada. Dan ini memang karena masa pandemi. Mungkin itu ya, Pak. Terakhir, mungkin apa harapan Bapak atau saran mungkin untuk anak-anak muda Indonesia yang sedang melakukan studinya di keadaan COVID-19 ini, Pak? Ya, maksudnya mungkin studi di luar negeri atau di Karsak Tan? Ya, benar. Ya, jadi memang, oke, di suasana seperti sekarang tentu teman-teman atau anak-anak muda Indonesia melakukan studi di luar negeri, silahkan dilanjutkan ya. Ya, apalagi memang banyak sekarang, bukan hanya di sini saja, tapi mungkin di tempat-tempat lain, kuliah-kuliah atau sekolah-sekolah-sekolah juga melakukan metode online. Jadi, artinya, insya Allah tidak terlampau, terhambat. Tidak terlampau, terhambat prosesnya. Mungkin sudah pernah dengar atau sudah tahu juga ya, ada temannya di sini, dua orang, masih suak kita, yang student di Universitas di Karsak Tan, di Nekasgu, di Nekasutan ini, mereka sudah dua tahunan di sini. Mereka juga di sini online sementara ini, masih online. Jadi, tetap jalan gitu ya. Jadi, semoga kalau saya mengharapkan dan saya mendorong, walaupun situasinya masih seperti ini, silahkan itu dilanjutkan. Ini kan penting menuntut ilmu ini ya. Sekarang, teknologi sudah sangat membantu dengan adanya metode bisa online, tidak hanya suara saja, tapi juga sudah bisa melihat muka sambil belajar online. Jadi, memang tidak senyaman mungkin kalau offline langsung, itu ada perbedaannya gitu ya. Tapi, silahkan, itu terus didorong, dilanjutkan. Oke, berarti mungkin tidak ada kendala ya Pak ya, karena mungkin banyak anak-anak Indonesia yang mau keluar kuliah di luar negeri gitu. Salah satunya mungkin Kazakhstan gitu. Iya, betul. Ini juga misalkan ada dari staff kita yang anaknya mau sekolah di luar Kazakhstan gitu ya. Itu juga jalan terus online memang. Satu tahun ini, mulai satu semester pertama ini, mereka masih online. Nanti tahun berikutnya, kalau suasana sudah bagus, baru akan dibuka offline. Jadi, yaudah. Kan kita nggak mungkin nunggu sampai suasananya betul-betul baik ya. Kita nggak tahu kapan suasananya normal seperti dulu lagi gitu kan. Jadi, ya jangan sampai menunda itulah. Oke, keren banget nih. Terima kasih banyak kalau Pak sudah sharing-sharing sama kita nih. Iya Pak, terima kasih banyak. Sama, jadi mungkin nanti kalau Mas Naki dengan timnya ada rencana untuk datang ke sini, ya silahkan kasih tahu ke kita. Kita mungkin bisa membantu, support dukungan kisahnya gitu ya. Kemudian mungkin nanti bisa sedikit banyak memfasilitasi saat berada di sini gitu ya. Ini rumah budaya ini kita bisa jadikan juga tempat untuk menampung teman-teman, mengakomodasi teman-teman gitu ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!